Assalamualaikum Wr. Wb Salam Omsuasya Tunang Budaya Salam Kerja Insian untuk memperkenalkan diri ini Saya Mira Birowan Tengi Selaku atau sebagai Peserta di hari Sekolah Paralegal Nah, pada saat pertemuan kedua Sekolah Paralegal Yang diselenggarakan oleh Bapak Tumi Membahas mengenai Dengan Nargo Regana Sekolah Paralegal yang kedua Yang sesi kedua ini Dilakukan pada hari Sabtu Tahun 27 bulan April Tahun 2024 Yang membahas narkotika itu sendiri Nah, mengenai Musik mengenai narkotika itu sendiri Narkotika ini Pastinya merupakan kemenangan Dari BNN dalam hal penyelidikan Dan penyelidikan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan peredaran narkotika Nah, pasti banyak Yang bertanya Prefusion narkotika itu apa Nah, prefusion narkotika itu adalah Bahan pembuat dari narkotika Nah, jadi ada yang banyak yang bertanya Prefusion narkotika itu apa Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan Bahasanya Prefusion narkotika itu adalah Bahan pembuat dari narkotika Selain itu juga banyak yang bertanya Ganja itu termasuk prefusion atau narkotikasi Nah, ganja itu merupakan dari narkotika Bukan prefusion Selanjutnya, mengenai mekanisme dari Penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan Atau yang merupakan kewenangan dari BNN Itu adalah yang pertama Penyelidikan laporan Adanya kasus dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Dan produksi narkotika Yang kedua Pemeriksaan dari kasus tersebut Yang ketiga Pemanggilan saksi Yang mana pemanggilan saksi ini Kepada pihak-pihak yang berkaitan Mengenai kasus tersebut Lalu yang keempat Menyuruh berhenti Yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran Yang kelima Pemanggilan saksi Yang keenam Menyuruh berhenti Yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran Yang ketujuh Memeriksa Yang keelapan Pengledangan dan mengita barang bukti Yang kesembilan Memeriksa dokumen kasus tersebut Menangkap dan menahan terduga Selanjutnya Interaksi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Dan peredaran gelap narkotika itu sendiri Nah dalam hal kasus ini Pastinya Terduga Pastinya Akan dikenakan rehabilitasi Kenapa Karena rehabilitasi ini Pastinya berguna Untuk terduga Agar tidak Melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Untuk kedua Tiga Empat Lima Kalinya Atau seterusnya Seperti itu Agar Agar dalam hal ini Kesehatan tubuh mental terbuka juga Membaik Nah rehabilitasi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!